Review laptop terbaik dari HP yang harga di 6 jutaan kali ini serinya HP 14EM0014AO dengan teknologi Ryzen 3 7000 series. Simak video ini sampai habis. Oke, kita mulai dengan mereview laptop ini dulu ya. Kita unboxing seri HP 14EM0014AO. Nah, ini untuk yang di luar dosenya ini ada tas ya. Modelnya selempang biasa dari HP. Jadi, untuk seri ini bukan model yang menggunakan model backpack tas kayak gitu. Coba kita buka dulu untuk dosenya. Kita cek apa aja yang ada di dalam dos dari laptop HP 14EM0014AO ini. Oke, ini coba kita cek dulu. Ada charger ya. Ini modelnya charger terpisah. Terpisah kabel power dan adaptornya terpisah. Kemudian, coba kita cek dulu apakah menggunakan model ampere yang berapa gitu ya. Untuk seri ini, HP 14 menggunakan 2,31 ampere ya untuk HP seri ini. Menggunakan colakan yang biasa digunakan laptop HP. Menggunakan model blue pin. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada dos dari laptopnya. Di dalamnya ada beberapa dokumen ya ini ya. Ada kartu garansi. Ini teman-teman harus disimpan. Jangan sampai hilang. Nanti untuk keperluan kalau ada kendala-kendala. Kemudian, ini satu lagi ada seperti untuk HP product information. Jadi, di dalamnya ada beberapa dokumen lagi berkaitan dengan informasi produknya. Seperti itu. Nah, ini untuk laptopnya dipungkus dengan semacam kayak dus gitu ya. Terpungkus plastik agar tidak ada lecet. Kemudian, ini di dalamnya juga ada semacam lapisan kain sih untuk melindungi dari layarnya dan keyboardnya. Seperti itu. Modelnya seperti ini ya. Untuk layarnya dok. Cakep. Nanti kita review lagi. Oke, seperti itu untuk kita unboxing kali ini. Sudah full set ya. Charger ada. Tas ada. Kemudian juga terlindungi dengan baik untuk laptopnya seri ini. Lanjut. Oke, beginilah menampakkan HP 14 EM0014AU yang sudah menggunakan Ryzen 3 7000 series. Kali ini yang kita review dengan warna natural silver ya. Jadi, modelnya cakep banget. Digi-boardnya semacam abu-abu. Ini beratnya cukup 1,5 kg aja. Kayak gitu. Jadi, cukup ringan. Misalkan teman-teman digunakan sering untuk mobilitas. Untuk bahannya yang digunakan ini plastik polikarbonat. Jadi, cukup ringan tapi tetap juga kokoh ya. Teman-teman nanti kalau misalkan pakai ini tentunya sangat percaya diri untuk digunakan di manapun. Karena modelnya stylish hampir seperti Mac. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk layar yang digunakan. Laptop ini menggunakan layar Full HD dan ini masih TN tapi sudah memiliki resolusi Full HD ya. 19.20 x 1080p, 250 nit. Dan tentunya juga sudah menggunakan bezels ya. Jadi, bezel yang kecil, yang tipis, yang tentunya sangat stylish. Selain itu, layarnya juga sudah dope. Kemudian di bagian sisi kiri laptop ini ada beberapa jack EO. Yang pertama ada USB, kemudian ada HDMI, terus ini ada type C, taruh mulut, Thunderbolt, dan ada jack audio untuk bagian kiri laptop. Di bagian kanan ini ada satu USB-A, kemudian ada satu jack charger. Sudah cukup lengkap ya. Untuk USB ada tiga, tadi ada dua USB-A dan satu type C. Seperti itu. Cakep banget. Kemudian untuk spesifikasi utama deket ini sudah menggunakan Ryzen 3 7320U ya. Ini quad core, ada 4 core dan 8 thread yang memiliki kecepatan 2,4GHz up to 4,1GHz. Sudah sangat kencang untuk kebutuhan desain gaming juga bisa. Kemudian untuk memori atau RAM, ini sudah menggunakan DDR5 8GB ya. Jadi speednya itu 5500MHz yang teman-teman tentunya ini sangat maksimal untuk multitasking sehari-hari. Tapi untuk kekurangannya laptop ini tentunya karena DDR5 on-board, jadi tidak bisa untuk di-upgrade ya. Tidak upgradable. Untuk penyimpanan sudah menggunakan SSD, ini yang digunakan NVMe 512GB ya. Jadi ini brand yang digunakan yaitu Samsung teman-teman setelahnya dengan RAM yang sudah DDR5 dan SSD yang kencang sangat mendukung kebutuhan teman-teman semua. Lalu untuk GPU yang digunakan, ini menggunakan AMD Radeon 610M iGPU. Jadi sudah cukup misalkan teman-teman pakai laptop ini untuk kebutuhan yang standar, sambil buat gaming, sambil buat editing, tentunya sangat didukung menggunakan laptop ini seperti itu. Nah, kemudian untuk fitur-fitur lainnya, tentunya laptop ini sudah menggunakan backlight keyboard ya, yang sangat stylish teman-teman bisa menggunakan laptop walaupun dalam keadaan yang telap juga. Touchpad cukup lebar, kemudian untuk speaker juga sudah stereo, lalu untuk webcam juga sudah HD ya, true vision seperti biasa dari HP cukup cerah dan tentunya sangat bening kayak gitu nih. Jadi teman-teman semua yang tertarik dengan laptop ini, laptop ini recommended untuk kebutuhan standaran sambil gaming, sambil editing. Jadi misalkan teman-teman tertarik, bisa langsung konsultasi aja via DM atau WA atau bisa langsung tanya-tanya juga langsung ke toko aja. Store kami ada di Solo, ada di Seratiga, Karanganyar, dan Boyerari. Mungkin teman-teman bisa langsung ke store aja. Terima kasih and have a nice day.